Halo semua, saya Rizad Ramadhan, saya Mohd Faisal Estanda Kami mahasiswa teknologi pangan Universitas Baru Jaga Ingin membuat video tentang S.I.I.I yang berupa dari dua contoh S.I.I wajib Dan satu S.I.I yang tidak wajib di bidang pangan Nah, yang wajib itu apa aja, Sat? Pertama yang wajib itu ada kokoa bubu Dan dilihat di noblet Yang kedua itu ada garam garam konsumsi beradio sementara untuk yang tidak wajib kita mengambil ototu insta untuk kokoa bubuk sendiri itu dia mengacu pada SMI nomor 3747 tahun 2013 outline-nya apa aja sih yang ada di SMI-nya outline-nya itu ada ruang lingkup ada acuan normatif istilah dan definisi syarat mutu, pengambilan contoh cara ujinya, syarat lulus ujinya hijenya, pengemasan dan syarat penandaannya nah, terus dari situ disini juga dijelaskan pengertian dari kokoa bubuk sendiri definisinya jadi kokoa bubuk itu adalah produk yang diperoleh dari bungkit kokoa yang diubah bentuknya menjadi bubuk sementara bungkit kokoa itu sendiri adalah produk kokoa yang diperoleh dari pemisahan sebagian lemak dari keping biji kokoa atau kokoa masa sedangkan kokoa masa adalah produk berupa pasta yang diperoleh dari keping biji kokoa melalui penggilingan tanpa menghilangkan kandungan lemaknya dan untuk keping biji kokoa itu biji tanaman kapal yang telah dihilangkan kulitnya untuk syarat mutunya akan dibacakan oleh minta syarat mutunya itu bunggungnya itu seperti baunya itu harus normal bau rasa dan warnanya itu harus normal lalu kulitnya itu dari bahan kering yang bebas lemak untuk kadar airnya maksimal 5 kadar lemaknya minimal adalah 10 dan lain-lainnya masih banyak untuk kulitnya itu seputar cemaran logamnya seperti timbal, kadmium, timah, merkuri, arsen dan arsen untuk satuannya itu untuk timbal itu maksimal 1 mg per kg untuk kadmium 1 mg per kg untuk timah maksimal 40 mg per kg untuk merkuri maksimal 0,03 mg per kg dan untuk cemaran arsen maksimal 1 mg per kg sementara untuk cemaran mikroba untuk angka lempeng total itu maksimal 5 dikali 10 pangkat 3 koloni per gram kemudian untuk escheria colinya itu di bawah maksimal 3 apm per gram untuk salmonella itu persyarat tidak ada satuannya tapi maksimal itu negatif per 25 gram untuk kapangnya itu maksimal 60 maksimal 50 koloni per gram dan untuk kambia itu maksimal 50 koloni per gram masih dikasih dulu untuk kakwa bubuk ini yang kita beli dari pasaran mereknya langsung aja merek vanhouten ini udah menggunakan standar SMI karena memang diwajibkan dia disini tertera dikemasan harusnya SINI dimana? SINI dimana? SINI 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 atau bubuk ah iya ada dikemasan disini gak kelihatan ya dia tuh menggunakan SINI 2009 tahun 2009 yang mana SINI terbaru itu kan 2013 jadi masih kurang update yang baru untuk SINI nya Dan untuk produk-produk lain yang telah kami lihat di pasar juga, kebanyakan untuk produk bu Kokoa Powder ini, S&I yang masih menggunakan S&I tahun 2009 Oke, kita lanjut produk selanjutnya Produk selanjutnya itu ada garam Nah, garam ini S&I-nya apa aja, Seth? Untuk garam, ini mengacu ke S&I nomor 3556 tahun 2016 Untuk S&I yang digunakan di garam ini itu masih S&I 3556 tahun 2000 Sehingga ini masih belum diperbarui Untuk outline dari S&I yang sedih ini ada ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan mutu, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, pengenasan, dan penandaan Dan untuk pengertian dari... Ini akan dibaca kan, teman-teman Nah, pengertiannya itu untuk garam adalah produk bahan makanan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya itu Natrium klorida dengan penambahan fortifikasi kalium iodat, yaitu garam bryodium ini Untuk persyaratan mutunya itu ada banyak, yang pertama itu seperti kadar air, fraksi masanya dinyatakan dalam persen maksimal 7% Lalu ada kadar NACLnya sebanyak minimal 94% Yang ketiga itu bagian yang tidak larut dalam air, maksimal 0,5% Dan untuk kemudian kita lanjut ke instan Untuk minastan, dikemasannya sudah ada S&E untuk merek Indomie ya, berarti Indomie sudah menerapkan S&E Walaupun S&E ini tidak diwajibkan untuk minastan, tapi dari brand Indomie tersendiri sudah menerapkan S&E Nah, untuk disini dikemasan tidak dicantumkan S&E-nya Tidak dicantumkan, cuma ada logo S&E-nya Nah, untuk S&E dari minastan itu S&E nomor 3551 tahun 2018 Untuk hotline-nya itu ada ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, hygiene, kemasan, dan syarat penandaan Untuk pengertiannya sendiri, minastan itu adalah Minastan itu adalah produk yang dibuat dari bahan baku utama tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan pahangan lainnya Dan bahan tambahan pahangan yang diizinkan, dikukus, digoreng, atau dikeringkan, dan matang setelah dimasak atau diseduh menggunakan air mudidih Atau air panas dalam waktu singkat bersama bumbu dan atau tanpa perlengkapnya yang terdapat dalam kemasan Untuk komposisinya itu, untuk bahan utamanya adalah tepung terigu Untuk bahan pangan lainnya, bahan pangan yang diizinkan untuk minastan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Untuk bahan tambahan pangannya, yaitu bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk minastan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dan untuk syarat mutu akan dibacakan special Secara tentunya, syarat untuk minastan ini ada banyak banget ya Ada 9 poin utama Namun, untuk yang pokoknya itu adalah keadaannya Di mana keadaan seperti bahwa rasa warna dan teksturnya itu harus normal Lalu, untuk kontaminasi benda asingnya itu tidak boleh ada kontaminasi Keutuhannya itu minimal 90% berat per berat Lalu, kadar air Untuk kadar air itu pada proses penggorengan itu maksimal 8% berat per berat Dan pada proses pengeringannya itu 14,5% Padar proteina itu minimal harus 8% dari berat per berat minyak tersebut Lalu, ada bilangan asam, ada cemaran logam seperti cadmium, timbal, timah, merkuri, arsen Itu harus di bawah minimal, harus maksimal 40 mg per kg untuk timah Untuk yang lainnya itu maksimal 0,1 hingga 0,3 mg per kg Lalu, ada angka lempek total Yaitu maksimal 1 x 10 pangkat 6 koloni per berat Ada juga untuk poliform, escheria coli, staphylococcus, aureus, bacillus cereus, dan kapang dan hamir Itu maksimal 1 x 10 pangkat 3 koloni per berat Itu SNI wajib dan tidak wajib yang sudah kita bacakan Semoga bermanfaat bagi yang melihat Sekian, dadah Terima kasih